Hari ini adalah proses kita mengadakan workshop, workshop perubahan wujud benda untuk anak-anak kelas 3 berkaitan dengan tema perubahan wujud benda. Workshopnya dilakukan supaya siswa memiliki pengalaman langsung, jadi mereka melakukan praktek langsung dalam melihat proses perubahan wujud benda. Kita memiliki 4 pos, tiap posnya jadi siswa moving class, satu pos proses cair menjadi padat membuat jeli, adonan jeli lalu menjadi jeli, lalu padat menjadi cair, melelehkan coklat padat menjadi coklat cair gitu ya. Yang selanjutnya adalah dari cair menjadi gas, yaitu kita melakukan memanaskan air sehingga air itu lama-lama habis, jadi siswa melihat prosesnya bagaimana air itu menjadi uap. Yang selanjutnya adalah sublimasi, menyublim bagi kita menggunakan kapur barus, benda padat yang dipanaskan lalu berubah menjadi uap. Setelah itu uap dari kapur barusnya kita ikat, ditutup dengan menggunakan tutup panci yang kita berikan es supaya bisa mengikat uapnya tersebut sehingga menjadi padat, itu disebut mengkristal. Jadi kita ada 5 proses perubahan wujud benda. Yang pertama cair menjadi padat, padat menjadi cair, lalu cair menjadi gas, padat menjadi gas, dan gas menjadi padat. Siswa tidak hanya mengetahui teori tentang perubahan wujud benda, tapi juga mereka melakukan praktek, jadi mereka melihat bagaimana proses perubahan wujud benda itu berjalan. Lagi kegiatan perubahan wujud benda. Seru dan menyenangkan. Seru banget bisa mengikuti percobaan-percobaan yang aneh-aneh. Proses menguapnya air. Proses perubahan wujud benda padat ke cair. Bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Contohnya tadi menguap, menyubrim, mengkristal, terus membeku, sama nanti bakal mencair, proses mencair. Terima kasih telah menonton!